Berikut adalah hasil drawing Kaohsiung Master 2024. Turnamen dengan level Super 100 ini akan berlangsung mulai tanggal 18 sampai 23 Juni di Ka Arena, kota Kaohsiung. Tunggal Putra? Di pool atas Tunggal Putra, terdapat 3 pemain asal Indonesia. Mereka adalah Cesar Hiren Rustavito, Alwi Farhan, dan Iksan Leonardo Immanuel Rumbai. Cesar Hiren Rustavito berhasil mendapatkan bye di babak pertama, sehingga Cesar otomatis melaju ke babak kedua. Alwi Farhan juga berhasil mendapatkan bye di babak pertama. Sementara itu, Iksan Leonardo Immanuel Rumbai akan melawan pemenang babak kualifikasi Ki-8. Di pool bawah Tunggal Putra, terdapat 2 pemain asal Indonesia. Mereka adalah Johannes Saud Marcellino dan Alwi Wijaya Cairuloh. Johannes Saud Marcellino berhasil mendapatkan bye di babak pertama. Sementara itu, Alwi Wijaya Cairuloh akan melawan pemain Malaysia, Yojin Ewe. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Berikut adalah draw babak kualifikasi, Tunggal Putra. Tunggal Putri? Di pool atas Tunggal Putri, terdapat 2 pemain asal Indonesia, Aisyah Sativa Fateh Tani dan Yulia Yosefin Susanto. Aisyah Sativa Fateh Tani akan melawan pemenang babak kualifikasi Ki-1. Sementara itu, Yulia Yosefin Susanto akan melawan pemain Chinese Taipei, Tung Chiu Tong. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Di pool bawah Tunggal Putri, terdapat 3 pemain asal Indonesia. Mereka adalah Komang Ayu Cahyadewi, Ester Nurumitri Wardoyo, dan Ruzana. Komang Ayu Cahyadewi akan melawan pemain Chinese Taipei, Hung Yiting. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Sementara itu, Ester Nurumitri Wardoyo akan melawan pemain Chinese Taipei, Chen Suyu. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Dan Ruzana akan melawan pemain Chinese Taipei, Wen Chih Su. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Berikut adalah draw babak kualifikasi Tunggal Putri. Di babak kualifikasi Tunggal Putri, Chiara Marfela Handoyo akan melawan pemain India, Janani Anantakumar. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Sementara itu, Bilkis Prasista akan melawan pemain Chinese Taipei, Yu Chien Hui. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Ganda Putra Yang dipul atas Ganda Putra, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Sementara itu, dipul bawah Ganda Putra, terdapat tiga wakil asal Indonesia. Mereka adalah Rahmat Hidayat, Yeremia Erich Yoche Yaakob Rambitan, Muhammad Al-Farizi, Nikolaus Joaquin, dan Muhammad Putra Erwiansyah, Teges Satriaji Chahyo Hutomo. Rahmat Yeremia akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Lin Bing Wei Su Ching Heng. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Sementara itu, Al-Farizi Joaquin akan melawan ganda putra Malaysia, Lohang Ye, Neng Eng Cheong. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Dan Putra Teges akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Lin Hachia Yu Lin Yongsheng. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Berikut adalah draw babak kualifikasi ganda putra. Di babak kualifikasi ganda putra, Daniel Edgar Marfino, Christopher David Wijaya akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Chia Yen Lin, Yang Ming Che. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Ganda Putri Di pool atas ganda putri, terdapat satu wakil asal Indonesia. Mereka adalah Jesita Putri Miantoro Febi Setia Ningrum yang akan melawan ganda putri Chinese Taipei, Wang Su Minwu Mengchen. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Di pool bawah ganda putri, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu Lanitria Mayasari Rachel Alicia Rose, yang akan melawan ganda putri Chinese Taipei, Chiu Pinqian, Tung Chiu Taung. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Berikut adalah draw babak kualifikasi ganda putri. Ganda Campuran Di pool atas ganda campuran, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia tak mengirimkan satupun wakilnya di turnamen dengan level Super 100 ini. Berikut adalah draw pool bawah ganda campuran. Berikut adalah draw babak kualifikasi ganda campuran. Berikut adalah draw babak kualifikasi ganda. Terima kasih.